Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Libra Salam Rahayu ketemu lagi di channel Zodiac Garyan satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas kabar baik yang akan dirasakan oleh Zodiac Libra di bulan Oktober tahun 2023 ini nah seperti apa kabar baik yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra di bulan Oktober tahun 2023 ini simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja inilah kabar baik yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra di bulan Oktober tahun 2023 ini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra sebelum kita berbicara soal kabar baik di bulan Oktober tahun 2023 ini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra khususnya kamu harus bisa untuk menyingkirkan dulu segala kekhawatiran-kekhawatiran di dalam posisi kehidupan kamu sebisa mungkin pada bulan Oktober tahun 2023 ini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu harus singkirkan dulu segala kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam posisi kehidupan kamu karena apa kalau kamu tidak bisa menyingkirkan kekhawatiran dan juga keraguan-keraguan yang ada ini akan bisa menghambat kabar baik yang masuk di dalam posisi kehidupan kamu dan yang kedua di bulan Oktober tahun 2023 ini bagi teman-teman Libra kamu harus tahu kualitas diri kamu karena apa mengetahui kualitas diri kamu secara seutuhnya ini akan menjadi poin penting di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu juga harus tahu kapasitas kamu seberapa jauh untuk menyelesaikan beberapa perkara untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan karena memang pada bulan Oktober tahun 2023 ini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu akan bisa terus berkembang ya dengan situasi-situasi yang baik dengan situasi yang positif yang ada di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan jadi ya kamu memang akan merasakan adanya keberhasilan akan merasakan adanya kemampuan dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga apa kamu tahu nih di bulan Oktober tahun 2023 kamu tahu caranya untuk menyelesaikan untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu jadi kamu tahu cara bagaimana mengelola emosi dengan baik untuk menyelesaikan kekacauan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam usaha dan juga pekerjaan kamu jadi ya kemampuan seperti ini merupakan sisi hal yang baik ya di bulan Oktober tahun 2023 dan kemudian di sisi yang lainnya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra secara posisi keuangan di bulan Oktober tahun 2023 bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu akan bisa merasakan adanya hal yang bagus kamu akan bisa merasakan adanya hal yang luar biasa di dalam posisi keuangan kamu walaupun ya oke lah ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang muncul tetapi kamu juga terus bisa mengelola posisi keuangan kamu dengan sebaik-baiknya jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu juga akan bertemu dengan situasi yang baik kamu akan bertemu dengan situasi yang positif yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu secara finansial jadi ya tetap bersyukur dan terus bersyukur dengan keadaan-keadaan yang baik dengan keadaan yang lancar yang memang bisa kamu dapatkan dan juga bisa kamu terima di dalam kehidupan kamu secara keseluruhan jadi ya terus bersyukur terus bersyukur bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu dalam satu keadaan yang akan mendapatkan situasi yang positif dalam keuangan kamu dan bahkan di bulan Oktober pun bukan hanya sekedar rezeki yang baik juga tapi keseimbangan secara finansial yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra jadi ya pada bulan Oktober teman-teman Libra juga mampu untuk menjaga sisi finansial yang baik dalam kehidupan kamu dan ditambah lagi dengan rezeki-rezeki non materi yang positif ini juga akan terus memberikan hal yang baik terus memberikan hal yang positif di dalam kondisi kehidupan kamu jadi ya terus bersyukur terus bersyukur dan terus bersyukur dengan situasi-situasi yang bagus dengan situasi-situasi yang positif yang memang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu dan kemudian di poin yang berikutnya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu pun juga harus bersyukur juga di bulan Oktober terutama di pertengahan kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki nomplok, kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tak terduga di dalam kehidupan kamu jadi ya tetap bersyukur dengan rezeki yang baik, tetap bersyukur dengan rezeki yang positif yang bisa kamu dapatkan di bulan Oktober ini tinggal bagaimana teman-teman yang memiliki Zodiac Libra untuk mengelola posisi yang baik yang ada di dalam kondisi kerezekian kamu karena ini juga akan memiliki hal yang bagus, ini juga akan memberikan hal yang luar biasa di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh terutama dalam kondisi keuangan dan kemudian di poin yang berikutnya bagi teman-teman Libra kamu juga memiliki kesempatan yang bagus untuk mengundang rezeki yang banyak sehingga di bulan Oktober 2023 ini kamu juga harus mampu untuk bagaimana memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang baik untuk mengundang berbagai macam rezeki-rezeki yang positif dalam kehidupan kamu dan poin yang terakhir secara posisi hubungan asmara di dalam posisi hubungan asmara memang jika ada masalah ya gunakan waktu kamu, gunakan momen kamu di bulan Oktober tahun 2023 untuk menyelesaikan masalah yang terjadi supaya kehidupan kamu dalam kedepannya lebih baik lagi bukan malah mengedepankan sikap keras kepala dan juga bagaimana menyakiti hati menyakiti perasaan satu sama lain yang ada di dalam posisi asmara kamu jadi ya sebisa mungkin usahakan ketika ada masalah ya dibicarakan baik-baik dibicarakan dua arah antara kamu dan juga pasangan kamu supaya bisa memberikan hal yang bagus bisa memberikan hal yang positif di dalam kondisi kehidupan kamu jadi ya terus bersyukur, terus bersyukur, dan terus bersyukur di dalam kondisi kehidupan asmara kamu bagi yang sudah menikah dan bagaimana dengan yang belum menikah bagi yang belum menikah saya rasa memang harus bisa untuk menjaga komunikasi komunikasi merupakan hal yang penting ya yang mungkin akan berpengaruh terkait dengan progres yang baik dalam urusan asmara kamu dan bagi yang single untuk teman-teman libra di bulan Oktober 2023 ini ya saya berharap ya fokus saja untuk membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum memulai hubungan yang baru karena bagi kamu yang single masih ada sakit hati yang terjadi masih ada sakit hati yang belum sembuh jadi ya pastikan kamu harus mampu untuk mengobati sakit hati itu fokus untuk membahagiakan diri kamu terlebih dahulu supaya apa tidak terlalu bermasalah nantinya ketika memiliki hubungan asmara yang baru di bulan Oktober 2023 ini jadi ya saya rasa inilah kemungkinan yang bakal terjadi kemungkinan yang bakal dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiac libra di bulan Oktober 2023 ini resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing teman-teman libra sekalian ada hal yang baik jadikan sebagai motivasi sebagai referensi dan apabila ada hal yang kurang baik jadikan sebagai bentuk kehatian-hatian sekian dari saya mohon maaf ada kesalahan saya jahit jahit jahanti lebur dining pangastuti saya di dining rat rahayu sakung dumadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau konsultasi langsung dengan kami yuk gabung langganan zodiac harian caranya klik link yang ada di deskripsi atau klik ikon gabung sebelah kanan tombol subscribe youtube zodiac harian dengan berlangganan kamu bisa langsung konsultasi langsung dengan tarot reader zodiac harian dan mendapatkan video eksklusif di youtube zodiac harian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati